Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya, Jenal tentunya di Electronic Karawang kita akan review untuk TV baru kali ini dari sub Check It Out Nah, untuk TV ini ya kita review ini baru datang kemarin nah, ini sebenarnya hampir sama sama yang sub sebelumnya 42in juga tentunya disini sudah Google TV nah, tipenya disini 2T-C42-EG-1I-SB nah, perbedaannya sama untuk EG-1I sama SB ini kita akan lihat untuk fisiknya seperti apa tentunya penasaran ya untuk tampilannya seperti apa kita akan lihat di fisik TV tersebut nah, ini dia tampilan si TV tipe yang terbaru dari sub tipenya 42-EG-1I-SB nah, ini yang uniknya ya sobat elektronik jadi sebelumnya sub itu pernah ngeluarin tipe 32-EG-1I-SB itu dia bulat ya di bawahnya nah, untuk kali ini dia kita mendesain tipe yang 42-EG-1I-SB supaya mungkin para customer tidak usah untuk membeli atau mengurangi budget untuk membeli soundbar tersebut karena ini sudah free sebenarnya kalau untuk sekilas tipe tipi 42-EG-1I ini dia sudah kayak dapat soundbar di bawahnya nah, tapi kita akan melihat nih untuk fitur-fiturnya seperti apa tentunya disini ini remote-nya ya sobat elektronik disini nah, untuk remote-nya dia sudah menggunakan Google TV perbedaannya Google TV sama Android TV apa sih mas? itu ketika kita di layar misalnya kita lihat menu utama ya kita menu utama nih nah disini untuk tampilannya dia sudah semuanya ada di menu utama kita mau ke aplikasi mau ke koleksi apa ke game kita tinggal milih aja nah, aplikasi disini kita download aja bedanya bedanya sama untuk yang playstore yang Google apa ya Android TV dia itu harus ke playstore mungkin itu aja yang perbedaannya contohnya ini nah sobat elektronik kalau misalnya Android TV sama Google TV dia kalau yang Android TV hanya perbedaannya masuknya ke playstore dulu jadi kalau misalnya kita mau download apa aplikasi apa kita harus masuk ke playstore tapi kalau yang di Google TV itu diringkes jadi kita langsung menu utama mau ngedownload apapun kita tidak perlu ke playstore lagi jadi disini sudah ke oke Google disebutnya Google TV nah kita mau download game apa aplikasi yang lain itu tinggal di menu utama nah untuk kelebihannya kalau untuk Google TV ya menurut saya sih cuma disitu aja ya kalau untuk selebihnya sama untuk playstore sama kalau untuk dalamannya semua sama kita cek untuk disini si tipe Google TV untuk Androidnya Android berapa ya nah nah untuk model nomor perangkatnya ini nah dia udah versi Android OS nya Android OS Android TV 11 ya jadi dia udah versinya versi Android 11 nah jadi udah sangat worth it lah jadi dia kayak handphone lah semakin kesini dia semakin canggih ya jadi gak lemot kalau untuk di TV nah untuk fiturnya mungkin disini untuk bluetooth kita cek ya biasanya untuk aksesorisnya itu ada yang bluetooth untuk remote aja apakah dia bisa untuk ke aksesoris lain seperti ke speker yang udah punya apa speker yang udah bluetooth oh untuk sobat elektronik dia udah komplit ya sama sama yang 42 in sebelumnya disini dia udah memakai bluetooth juga jadi kalau misalnya para sobat elektronik kalau misalnya punya yang speker yang udah bluetooth tinggal sambungin aja tanpa ribet lagi itu bisa kerokkan tanpa kita gulung-gulung kabel lah kadang-kadang ribetnya di kabel ya nah untuk akun perbedaannya kalau yang di google tv itu bisa menambahkan akun jadi kalau misalnya sobat elektronik punya dua akun buat privasi sama buat ke umum itu bisa maksudnya ke keluarga gitu buat di rumah itu bisa ditambahkan dengan akun yang baru kalau misalnya yang di google tv ini kalau yang playstore itu kita tidak bisa untuk menggunakan akun dua ini hanya untuk akunnya cuma satu kalau kita mau ditambahkan pun akunnya itu kita harus hapus dulu biasanya biasanya itu sih nah untuk fitur yang di 42in yang terbaru ini kita akan lihat untuk suaranya ya sobat elektronik kita akan cek suara untuk demonya ya kita akan cek buat di suara suara nah kita cek suaranya untuk suaranya menurut saya sih ini sudah lebih dari cukup lah karena saya dari jauh pun itu masih kedengeran ya suaranya jadi satu ya otomatis dia gak becah kedua kalau kita nonton untuk di movie apa film-film film seperti Tyler Bioscope itu dia gak bakal pecah gitu mungkin perbedaannya jauh sih misalnya kita masuknya ke tanpa soundbar yang gak ada soundbar nah ini kita versinya ke 50 kita cek suaranya dengan suara disini pun dia udah hampir ke 30 ya jauh sekali mas ya untuk suara perbedaan perbedaan suara pre-soundbar dia udah ikut kasarnya ke soundbar sama non-soundbar itu perbedaannya jauh nah untuk fiturnya disini kita akan lihat ya apakah dia mengurangi pot apa colokan seperti HDMI HDMI berapa kadang-kadang ada yang dikurangi untuk tipi-tipi terbaru tersebut itu HDMI ada berapa ya nah ini biasa untuk antena disini ada untuk HDMI nya 2 HDMI HDMI 2 dia ada 3 HDMI nah untuk keunggulannya mungkin di tipi yang tersebut yang baru ini juga dia gak mengurangi RCA biasanya kadang-kadang ini kalau kita masih punya PS2 apa DVD lama yang kita masih punya di rumah ini masih bisa kita gunakan di tipi ini masih kita pasarnya gak usah upgrade ke beli lagi yang tipi-tipi yang zaman sekarang lagi disini ada untuk LAN disini ada untuk service only ini untuk USB nah ini buat tombol untuk matikan kanan-kiri sekarang diringkis ya kayak cuma satu tombol aja jadi untuk sobat elektronik kalau misalnya ini ada untuk manualnya ada tetap semua TV juga ada cuman biasanya dia diringkis cuma satu buat power sama untuk polomo aja nah untuk watt nya disini tipe yang ini untuk watt nya 89 watt ya tipe yang satunya 87 watt yang tampal speaker nah untuk HDMI ini sebenarnya ada dua ya kalau misal kita mau simple mau ke HDMI ke USB kita disini kayak TV LCD jaman dulu lah jadi kalau mau metal film biasanya kan di belakangnya HDMI agak susah nah tipe tersebut ini dia udah di depan nih udah di depan jadi kalau misalnya sobat elektronik kalau misalnya masih punya film-film dari USB itu bisa kita langsung aja ke pot USB ini kalau untuk di kakinya masih sama ya kakinya ini masih menggunakan besi dia bukan kayak pelat apa plastik jadi kayak memperkuat si ketahanan buat di rumah nah menurut sobat elektronik mungkin review saya cuma itu aja selebihnya kalau bisa ada salah salah kata kurang 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 fitur itu mohon di koreksi dan beri komentar ya untuk sobat elektronik jadi kalau misalnya buat saya sih ini dia udah dia udah android tv udah google tv maksudnya udah google tv dia dia udah diringkis banget disini fiturnya lengkap kita mau download apapun mau ke speaker bluetooth dan lain lain ini menurut saya udah worth it banget dia udah poised juga ya sobat elektronik jadi kalau misalnya kadang-kadang ini buat apa sebenarnya kalau ini buat poised kalau kita takutnya ngetik kelamaan misalnya di youtube kita tinggal pencet aja ini lalu ngomong misalnya buka youtube siapa presiden amerika nah dia akan tip ini akan ngomong sendiri jadi sebenarnya canggih ini ini tipi jadi dia mungkin lebih dari SMA sih dia kayaknya S2 nih pak editor jadi lebih pintar dari tipi-tipi sebelumnya ya nah mungkin itu aja sobat elektronik review saya sekali lagi kalau bisa salah-salah kata saya minta maaf semoga aja sobat elektronik yang menonton ini semakin sehat ya semakin sehat dan rezekinya itu bertambah tentunya berkala buat keluarga semua di sini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum